Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys Sobat Insiders Jadi di video kali ini admin akan kembali membagikan info tentang daftar 3 HP harga 700 ribuan Paling rekomendasi versi Gadget Insight Namun langsung aja kita bahas 3 HP tersebut ya guys ya Di urutan pertama ada Alcatel 1 SE Nah ponsel rilisan tahun 2020 yang lalu ini kini dijual dengan harga yang murah Yakni 700 ribuan ya guys ya Untuk kondisinya sih baru ya bukan refer boost Tapi kalian bisa tanyakan lebih lanjut ke penjualnya Link pembeliannya ada di deskripsi video di bawah Nah untuk speknya sendiri ponsel ini sudah ditopang dengan chipset Unisearch SJ9863A Paduan memori RAM 4GB dan 64GB sebagai internal storage-nya yang dapat kalian ekspansi menggunakan microSD Ya cukup lah guys buat sosmed dan gaming santai Beranjak ke bagian desain untuk bagian depan terdapat pelutan layar seluas 6,22 inch berpanel IPS LCD Dengan resolusi 720 alias HD Plus Sementara bagian belakangnya membawa desain dengan triple camera Beresolusi 13, 5, dan 2MP Serta selfie-nya 5MP Ya cukup aja ya guys ya Beranjak ke bagian baterai nih Ponsel ini juga sudah ditopang dengan baterai berkapasitas cukup besar Yakni 4000mAh Nah kelebihannya HP ini juga sudah support 4G LTE Jadi untuk masalah sinyal sih aman banget ya guys ya Nah buat kalian yang penasaran kalau misalnya langsung cek link pembeliannya di deskripsi video di bawah Di urutan berikutnya ada Advanasa Pro Nah ponsel pabrikan tanah air ini juga dijual dengan harga 700 ribuan di Shopee ya guys ya Kalian bisa langsung cek link pembeliannya di deskripsi video ini Nah untuk spesifikasinya sendiri ponselnya juga menggunakan chipset Unisearch SC9832E Paduan memori RAM 2GB dan 32GB sebagai internal storage-nya Yang diekspansi menggunakan microSD Ya cukup lah buat main app-app dan sosmed ringan Beranjak ke bagian desain untuk bagian depan terdapat pelutan layar seluas 6,088 inch Berpanel IPS LCD dengan resolusi 720p Sementara bagian belakangnya membawa desain dengan dual camera beresolusi 13 plus 0,3MP aja nih guys Nah untuk selfie-nya sendiri hanya sebesar 5MP aja Nah untuk bagian baterai ponselnya juga sudah ditopang dengan baterai berkapasitas 3000mAh Nah bagaimana guys menurut kalian? Cek link pembeliannya di deskripsi video di bawah Selanjutnya ada Max Tron S11s Ponsel yang juga dirilis di saat pandemi 2020 ini kini dijual dengan harga yang cukup murah yakni 700 ribuan aja guys Nah untuk spesifikasinya ponsel ini ditopang dengan CPU quad core 1,3GHz yang dipadukan dengan memory RAM 4GB Wow 4GB ya guys ya Dengan internal storage 32GB sayangnya Ya cukup minim ya guys ya untuk internal storage-nya Ponselnya juga masih bisa diekspansi menggunakan microSD Beranjak ke bagian desain untuk bagian depan terdapat belutan layar seluas 6,26 inch Berpanel IPS LCD dengan resolusi 720 Sementara bagian belakangnya membawa desain dengan mono kamera beresolusi 8MP aja Serta untuk selfie-nya 5MP Nah beranjak ke bagian baterai ponsel ini juga sudah ditopang dengan baterai berkapasitas 3200mAh Gimana guys menurut kalian? Cek aja link pembeliannya di deskripsi video di bawah Dan itu tadi daftar 3 HP harga 700 ribuan versi gadget inside Terima kasih telah menonton video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini